Hai Zafena Lovers Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tambah loncengnya ya guys Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami Tak lagi tampil bersama, benarkah jalinan asmara Aurel Hermansyah dan Atta Lilintar berakhir Dilansir dari gridhype.id, nama Aurel Hermansyah dan Atta Lilintar hingga kini masih hangat diperbincangkan Sudah keluar-keluar akan menikah tahun depan Siapa sangka hubungan Aurel Hermansyah dan Atta Lilintar dikabarkan telah kandas Kabar miring ini pun semakin berembus kencang kalau keduanya tak lagi tampil bersama Benarkah kabar jalinan asmara Aurel Hermansyah dan Atta sudah berakhir Atta Lilintar terlihat datang sendiri saat hadir di pesta ulang tahun pertama anak bayi Wong Paula Minggu 27 Desember 2020 Saat itu Atta Lilintar tidak terlihat bersama Aurel Hermansyah di pesta ulang tahun pertama Kiano Tiger Wong Yang digelar di Titri Brata, Jakarta, Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Kedatangan Atta Lilintar tanpa Aurel Hermansyah itu semakin menguatkan kabar kisah cinta mereka kandas di tengah jalan Sementara Aurel Hermansyah tidak lagi memasang kemesraannya bersama Atta Lilintar di akun Instagramnya sejak beberapa hari lalu Aurel Hermansyah lebih banyak menghabiskan waktunya bersama orang tua dan adik-adiknya Terutama saat liburan Natal Aurel Hermansyah bahkan menuliskan Silent Is Gold seakan menjawab kabar putusnya kisah cintanya dengan Atta Lilintar Silent Is Gold tulis Aurel Hermansyah mengunggah foto dirinya jepretan anak Hermansyah ayahnya Sebelumnya, Atta Lilintar dan Aurel Hermansyah pernah berencana melanjutkan jalinan asmara ke jenjang pernikahan Rencananya, Atta Lilintar menikahi Aurel Hermansyah pada 31 Desember 2020 ini Pesta pernikahan Atta Lilintar dan Aurel Hermansyah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Senayan, Jakarta Pusat Namun saat ini, saat rencana itu terucap, Atta Lilintar mengaku belum bertemu Chris Dayanti, Ibu Aurel Hermansyah Untuk minta restu dan membicarakan rencana pernikahan itu Ketika ditemui di pertengahan Agustus 2020 lalu, Atta Lilintar belum bisa membicarakan rencana pernikahannya Karena masih ada pandemi COVID-19 Doakan saja, kami belum bisa menyiapkan apa-apa saat pandemi ini, kata Atta Lilintar Youtuber pemilik subscriber terbanyak di Asia Tenggara itu akan menikahi Aurel Hermansyah setelah mendapatkan izin dan restu Chris Dayanti Kami gak mungkin menikah kalau gak dapat izin dan restu, ucap Atta Lilintar Ditaya kemungkinan menikah Siri, Atta Lilintar belum menegaskan rencana tersebut Di agama, memang gak dilarang menikah Siri, ujar Atta Lilintar Sebelumnya, Atta Lilintar mengaku sudah mendapatkan lampu hijau dari Anang Hermansyah dan Asanti Ayah dan ibu sambung Aurel Hermansyah Orang tuaku sudah kenal Aurel, tapi belum dekat Sudah ketemu November 2019, kata Atta Lilintar Namun, Atta Lilintar belum sempat bertemu Chris Dayanti Kebetulan, belum bisa ketemu sama Chris Dayanti karena masih pandemi COVID-19, ucapnya Atta Lilintar masih sabar menunggu momentum dan waktu Agar bisa bertemu Chris Dayanti untuk meminta restu menikahi Aurel Hermansyah Atta Lilintar juga terus berusaha mempertemukan Aurel Hermansyah dengan orang tuanya Yang saat ini masih berada di Malaysia karena terjebak pandemi COVID-19 Mau ajak Mpok Nur atau Aurel Hermansyah ke Malaysia Tapi gak mungkin, ucap Atta Lilintar Menurut kalian, bagaimana komentarnya? Tulis di kolom komentar ya geng Tulis di kolom komentar ya geng Terima kasih Terima kasih